di depan sudah ada gambar-gambar pemain balonet basketball yang pasti karakternya udah apal kan karena udah sebulan di rumah bersama ya sudah apal mastery harus membuat silsilah keluarga, mastery ini sebagai anak di rumah yang pertama milih adik dulu, siapa sosok yang dipilih jadi adik? adik? disini aku milih siapa ya? kayaknya si winston dah kenapa milih winston sebagai adik? apa karena dia enak disuruh-suruh? enggak enggak juga sih enggak 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 dia tuh sering sharing gitu kan oh kak aku kurang gue apa ya gini gini gitu kan istilahnya ya kalau buat adik sih kayaknya cocok sih kalau aku kan kadang suka kalau lagi berdua gitu ya sering ngobrol bareng sama dia apalagi kan kemarin diboker kita sekamar habis game kita saling tanya tanya kekurangannya apa oh ini kalau tadi tuh mainnya kamu harus passing gini jangan diambil sendiri kayak gitu gitu kayak gitu sih oke adik udah nih sekarang kakak waduh berarti kalau kakak ini ada panutan ada panutannya sih buat adik-adiknya gitu ya betul eee siapa ya? hmm Jojo Jojo waduh kenapa nih pilih Jojo jadi kakak? soalnya aku udah tau karakternya dia udah lama dari 2000 berapa ya? 2010 kayaknya 2010 aku tau tau dia dia orangnya gak gak mau nyerah gitu kan terus dia humble kerja keras tapi religiusnya juga ada kadang dia juga kalau kalau apa kalau kita ada salah dikit dia ngasih saran kita terima juga gitu gitu ya cocok lah kalau jadi kakak ini oke nah kak udah nih sekarang naik level lagi ke ayah ayah masa iya aku pilih onge sih? hehehe jangan kalau ini keluarganya keluarganya agak berantakan ya aduh 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 ini dia oke ponsianus ponsianus komeng indrawan kenapa pilihnya komi sebagai ayah? dan kalau dilihat dari luar dia tuh sosok ke kebapaannya tuh ada buat sosok pemimpin tuh ada di dia terus dia juga bisa menerima masukan kritikan semuanya dia juga bisa menerima dan enak buat ngobrol buat sharing apalagi kan kalau sosok bapak perlu kan perlu kalau ada sharing curhat gitu kan kalau aku sih milik komeng sih oke cacap sekarang paman wah paman ini mungkin biasanya lebih humoris dibawain oleh-oleh iya iya seru aduh sama keponakan-keponakannya paman 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 disini apa ya siapa ya oh bingung juga ya iya wah itu gak ada sih disini oh iya lupa mungkin ini aja deh dan dia bedas oke kenapa dia cocok jadi paman dia sesuatu dia tuh sama dia tuh juga mau menerima masukan atau kritikan gitu bahkan dia dia juga gak sungkan-sungkan kalau ada ada istilahnya orang ngekritik dia oh kamu kayak gini-gini dia juga menerima welcome gitu kan welcome terus dia juga mau sharing apa ilmunya dia selama ini buat adek-adeknya buat temen-temennya gitu sih tipikal paman banget suka bercerita gitu ya iya kalau menurut gue suka bercerita ini masri agak rizi harus hati-hati ceritanya masri kan tadi anak mungkin dia ada cewek milih ipar waduh siapa nih untuk ipar ipar kebanyakan orang sih apa beranggepan kalau kalau pemain basket itu playboy ya betul playboy gitu kan banyak ceweknya atau gimana kalau kalau tetep disuruh milih sih siapa ya kayaknya ini ada deh aku ini ini aja aku ini aja iya aku ini aja deh aku ini aja deh soalnya apa ya dia tuh kalem gitu gak macem-macem gak neko-neko gitu kan dia juga orangnya kayak tanggung jawab religiusnya juga ada dia sama kayak yang lainnya dia mau menerima kritikan atau saran gitu tetep dia mau dia buat tempat curhat adek-adeknya juga juga pas gitu loh istilahnya tapi kalau lebih jadi ipar ini kira-kira segan sama bertuah iya iya dia kalem orangnya kalem iya sih orangnya kalem aku udah udah sama dia tuh berapa udah biarpun 4 tahun 3 tahun aku sama dia dia cukup tahu karakternya dia kira-kira dia akan jadi keluarga yang seperti anak maistri sakinah mawadah waroma hahaha 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 saat ketika Terima kasih telah menonton